Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau buat video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari brand Samsung di seri flagship terjangkaunya ya teman-teman ini adalah Samsung Galaxy S20 FE RAM 8 internal 128 GB warnanya Cloud Navy seperti ini ya biru donker teman-teman resmi Shane Indonesia ya kelengkapannya untuk unit ini handphone dan charger orifas charging 15W seperti ini ya ini charger contoh ya Bang HP yang biasa pakai eh harganya Bang HP jual handphone ini eh apa ya ini Snapdragon nih Bang HP info dulu ya Snapdragon makanya beda ya Sam Dragon chipsetnya Snapdragon 865 itu harganya masih tiga emang eh tapi buat temen-temen ya nih nanti kita lihat secara kita keseluruhan bimbang HP info dulu 4,6 cekap ya 4,6 udah dapat Snapdragon kita lihat dari bagian fisik belakangnya terlebih dahulu teman-teman untuk sudut kanan kirinya sini ya bisa dilihat ini enggak ada pecah detak dan juga bukan lecet teman-teman tapi ini jamur banget juga kaget kenapa seri S juga mirip jadi seri A ya nih kayak gini aja mudah temen-temen di intinya A ataupun S dengan bahan yang model-model gini bisa kena ya Mungkin ininya apa eh frekuensinya lebih jarang gitu ya tapi ada ya jadi ini untuk mempengaruhi fungsi sih enggak ya teman-teman mungkin dari penampilan aja gitu nanti selalu kembang aplikasi casing lain kayak gini-gini kalau masih ada yang biasa ya masih oke ya tuh samain juga ada jamur sebelah sini ini mulus ya sama jamur juga di luar jamur bahwa infonya mulus ya teman-teman maksudnya enggak ada lecet gitu ya garis lecet apa bekas jatuh pecah gitu enggak ya jadi jamur aja tuh Insya Allah warnanya biru gini sih kalau enggak diperhatiin mah enggak terlalu kelihatan teman-teman enggak usah khawatir ya lagi juga kalau kita pakai yang lihat cuma kita kok bukan temen atau tetangga maksudnya mau pinjam-pinjam dong diintip-intip ngapain ya enggak ada urusan ya itu enggak usah buka-buka aib tetangga aib orang gitu ya istilahnya istilahnya ini untuk kaca kamera teman-teman masih oke ya enggak ada lanjut di bagian bezel ini warnanya glossy untuk bezelnya ini overall juga masih oke ya enggak ada lecet atau bekas jatuh jadi kelihatan bekas casing aja ya yang ada titik kecil gini istilahnya jamur atau cat kelupas cat pudar lah ini sudut pertamanya aman enggak ada bekas jatuh si bulet ya sisi panjang sebelah kanannya oke ya tombol power tombol volume aman sudut kedua juga ini masih mulus tuh masih oke ya di bagian sini sama ada setitik cat kelupas atau jamur cat kelupas ya tuh set kelupas lah teman-teman kayak gini di sini dual SIM card nih bisa pakai memori external lagi modelnya hybrid jadi kalau pakai memori external SIM cardnya pakai salah satu aja Hai sudut ketiknya ini aman enggak ada den atau kas jatuh sisi panjang sebelah sini sama nih ada set kelupas juga ya teman-teman Hai titik setitik itu biasa casing aja ya bukan jatuh ya teman-teman masih oke enggak ada penyok Hai sip jadi sekeliling udah kita lihat untuk layarnya ini Bang apa lihat enggak 100% mulus temen-temen ada beberapa lecet halus istilahnya ya setelus Hai P masih oke sih teman-teman kita lihat dulu ya enggak ada pecah letak sudut-sudutnya aman di bagian atas juga oke ya kamera selfie-nya ini masih bagus enggak ada masalah kalau ngelihat gini susah ya enggak kelihatan eh dilihatnya itu karena halus ya jadi pakai tangan juga dia enggak nyangkut kalau yang gores dalam ya misalnya kenapa aku gerk gitu tangan kita nyangkut gini tetep nyangkut tapi ini susah tapi ada sebentar kita ambil contoh ya yang kelihatan Hai sebentar temen-temen karena memang susah kalau yang kelihatannya Hai nih Hai yang lebar-lebar gini gini bukannya itu dikasih tangan bahampe ya ini harus dilap gelap aja intinya kecil aja sih temen-temennya halus bukan yang Hai ini kalau dilihat enggak sebanyak ini kok jadi enggak usah khawatir ini enggak sebanyak ini ini banyak pantulan tetapi ada ya kecil-kecil gitu Hai nah kayak gitulah tahun teman kurang lebih ya Emang susah kalau halus susah biasanya yang kayak gini apalagi udah di tempat terang itu eh tempat terang tempat gelap ya kayak gini-gini nggak kelihatan teman-teman harus pakai cahaya lagi ya ya seperti itu udah mau pay info-in sidik jarinya dulu oke ya layar mah udah nggak usah ditanyalah Samsung AMOLED tetep terus fingerprint udah sekarang face ID ya pengenalan wajah kita udah 6 menit untuk bahas fisik aja nih oke ya untuk face ID Oke sekarang kita cek di bagian software eh software NFC NFC nya udah oke terdetect dengan baik imenya ini teman-teman 2858 ini SNR resmi sein Indonesia ya kalau ngeliat kayak gini kita masih belum bisa nentuin ini apa Snapdragon apa Exynos karena S20 FE itu ada dua versi ya sama-sama resmi sein Bang HP ada kasih garansi personal selama tujari jangan jatuh masukkan air ini juga produksinya masih tergolong muda teman-teman 2021 akhir ya karena tanggal berapa belum ada setahun jadi masih muda ini ya masih muda terlihat disini bagian hardware kalau untuk hardware dalemannya layarnya masih oke ya enggak ada penyakit layar warna hijau juga sama masih bagus warna merah Oke receiver atau earpiece suara penerimaan teleponnya kenceng nih dengeran terus geter Oke kamera untuk kamera yang bahwa sampai tahu sih kamera fs20 FE Snapdragon dan Exynos sama-sama bagus ya untuk sisi kamera tapi apa bener ada perbedaan itu harus dites lagi ya dan enggak sempat mungkin ada review dari channel lain lah yang ngebahas itu nah ini tinggi jelas ya kameranya enggak ada masalah bening untuk touchscreen kita sentuh layarnya sendiri dia dikisaran 6,5 inci teman-teman jadi sedang ya dipegangnya masih asik sisi mesin ngebulet-bulet gini oval ya speaker stereo atas bawah Oke aman tekan bawah tekan atas kedengeran juga ya teman-teman sub-key tombol-tombol nih volume up down tombol power tuh ya berfungsi ya nih layar juga oke enggak ada masalah kamera selfie-nya ini dia tuh kamera selfie juga sama masih bagus grup sensor berfungsi blacknya hitam pekat seperti layar mati ya jadi ini udah kita lihat semua untuk softwarenya ini dia mungkin dicari-cari ini nah ya nomor modelnya dari sini kita teman-teman kalian bisa lihat ini enggak bisa diganti ya mode pakai apa pacet nggak bisa nih yang bisa dirubah cuman ini ini nggak bisa nih Hai jadi di sini SMG 780g ya ini enggak diboongin teman-teman jadi G itu naga belakangnya image-nya ini ya tadi 2858 Oke seperti itu untuk perangkat lunaknya Android dapat 12 versi One UI 4.1 baterainya ini sama baik Exynos maupun Snapdragon 4500 mAh mirip A52s juga ya ya kadang banyak juga sih nanya bang bagusan S20 FE atau A52s itu udah Bang apa bikin video perbandingannya temen-temen nonton deh ambil penilaiannya sendiri-sendiri ya karena untuk menilai itu kan subjektif biasanya kayak gitu kadang ada plusnya di sini ada minusnya di sini gitu ya jadi selera di kolobang apa sih flagship mas seneng aja apalagi ya tampilan refresh setnya dia tinggi jadi di 120hz Oh ya RAM internalnya ini belum dikasih lihat kita lihat dulu jangan-jangan 256 wah kalau 256 harganya kemurahan dong mana dia 256 harganya masih 5 juta lebih ya 8 per 128gp tapi nggak usah khawatir teman-teman kalau disangka eh disangka dirasain kecil wah kecil banget banget 128 saya buat kerjaan aja saat 1 giga file-nya misalnya tahu file apa itu file nger apa lagi numpuk untuk mobil atau istilahnya jadi bisa pakai memori eksternal lagi nggak usah khawatir kalau nggak percaya bang HP buka nih ya percayalah ada setempat buat eksternalnya tapi Insya Allah cukup-cukup aja sih 128gb kalau emang pakenya enggak sadis-sadis ya kecuali numpuk gamenya sampai 1000 game yang gede-gede ya bisa jadi apalagi untuk kameranya samalah maksimal zoomnya 30 kali nih kayak gini nih 30 ya ya ada 30 untuk videonya resolusinya di Ultra HD 60 ya gitu ya teman-temannya nih ah tadi mana tuh terhadap 60 sip dah itu aja yang bisa banget review kalau ada yang mau dengerin suara dari s20fe boleh belum dikonekin Oh ini warnanya gelap ya kita ganti deh yang terang putih misalnya biar cakep Hai ini kita coba NC NCS no copyright biar enggak kena ya kemarin waktu ada upload story sedikit apa gitu ada copyrightnya tuh Oh ini status WhatsApp ya testimoni di status WhatsApp itu ada kena copyright iklan dulu nih ya tetap caranya udah banget tulis di kolom deskripsi WhatsAppnya juga ada di sini teman-teman jangan tanya WhatsApp berapa ya udah banyak nih suaranya kenceng tuh udah ada fitur Dolby juga mana dia dan kalau masih ada yang ragu cara transaksinya pakai Tokopedia Shopee aja ya kayak gitu ya tuh kenceng lah aman jadi ada yang masih ragu kemarin komen Bang saya ini ragu ya udah enggak usah beli repot ya enggak usah repot-repot lah jaman sekarang jaman mudah itu aja terima kasih udah menyimak sampai akhir jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu Oh ya kalau misalnya buat mensiasati misalnya ada layar gores boleh dipakai hidro gel ya nanti modal sendiri ya biasanya 100.000 udah cakep sih tinggal pakai aja itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh